Halo guys, selamat datang di MENOLA DELUSIO, saat ini kita berada di depan BULING NEW COMPLESS Tampilan terbaru, NEW COMPLESS Berbicara tentang BULING COMPLESS BULING COMPLESS ada TPS, TPS MATHEMATIC dan MANUAL Ada TPC, MATHEMATIC dan MANUAL Dan ada TPL, semua MATHEMATIC Dan yang terbaru, yaitu NEW COMPLESS EXCLUSIVE Ini adalah panggilan dari NEW COMPLESS EXCLUSIVE yang tertinggi Kita lihat di bagian depan, ini dia Kepler Projector Di bagian bawah ada sensor parkir, di sini Di bagian bawah lagi ada fog lamp Dan di paling bawah ada DRL, Daytime Running Light atau Lampu Siang Hari Kita lihat di dalam, oke Ini emblem B-nya Kalau yang sebelumnya, ini warna merah, ya Nah ini warna silver, oke Ini 5 ya, 5 berlian 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 5 berlian Kita lihat kiri-nya, ini hitam Bawah juga hitam Di bawah ada tulisan, NEW COMPLESS Kita lihat di samping kirinya, oke Di samping kiri, sama tadi dengan yang di sebelah Ada lampu Projector Headlamp, ada sensor parkir Ada fog lamp, lampu kabut Dan di paling bawah ada DRL Atau Daytime Running Light, oke Kita berbicara tentang sensor parkir Sensor parkir ini ada 2 di depan Dan 4 di bagian belakang Oke, mari kita lihat dia di bagian dalam Dari BULI, kontes terbaru atau NEW COMPLESS Oke, sahabat, kita masuk di bagian dalamnya seperti ini Ini dia, kita lihat di bagian pintunya Soft touch Dan kita lihat ada tampilannya yang berbeda ya Di sini, ada kayak model keramik gitu ya Di sini, ya di bawah ini untuk menyimpan air minimumnya Untuk speaker-nya di sini Speaker-nya ada 6 ya Untuk BULI, NEW COMPLESS ini Dan di sini kita lihat Untuk tipe tertinggi L ini Dia akursi elektriknya tetap sama Yaitu elektrik dengan 6 posisi Untuk naik kita tekan ke atas Untuk turun, tekan ke bawah Oke, untuk maju Tekan ke depan sini Oke, ke belakang untuk mundur Dan untuk sandarannya Tekan ke depan Untuk naik ya Untuk mundur, kita tekan ke belakang Nah, yang berbeda dari sebelumnya Kita lihat sahabat, ini dia Saya suka joknya ini Warnanya hitam Oke, kalau sebelumnya dia warnanya krem gitu ya Kalau ini dia warna hitam Krem banget Jadi di BULI, NEW COMPLESS ini Fitur tambahannya, WAG Ya, POST COMMENT Di sini ada Internet of Vehicle IOV Tambahan fitur di NEW COMPLESS Jadi ada CORTEZ CE Yang 7 seater Dan NEW CORTEZ CE Yang 8 seater Yang 7 seater disebut Captain Seat Terus yang TV tertinggi Dia adanya di 7 seater Captain Seat Oke, sekarang kita Oke, ini dia Tampilan dari NEW CORTEZ EXCLUSIVE Untuk TV tertinggi Bagian-bagian lainnya Hampir sama sahabat Ini ya Ini untuk buka Kak mesin Ini untuk pengisian BBM Pengaturan lampu depan Ini untuk pengaturan Pencahayaan Di bagian atas AC Di sini Oke, terus Dashboardnya seperti ini Ini untuk Setirnya Dia kulit Untuk yang TPC-nya Bukan kulit Bukan kulit ya Sahabat ya Untuk TV L Untuk pengaturan audionya Seperti ini Dan kita mari coba Ya, kita nyalakan Selamat selamat Oke, sebelum Kita menggunakan Voice comment Seperti di Wuling Almas RS Pro Ada sesapaan Ya Ini kita coba Voice commentnya Jadi Halo Wuling Halo Buka sunroof Oke Oke sahabat Kita lihat Sunroofnya Terbuka Keren banget Jadi tidak hanya Di Wuling Almas Esklusif Dan RS RS Pro Tapi di Wuling New Cortez Juga ada Voice comment Dan ada sunroof Di atas Halo Wuling Halo Tutup sunroof Oke Oke Seperti ini sahabat ya Oh my God Dia sudah Menutup Dan untuk Di bagian bawahnya Sahabat Ini tinggal ditarik Aja ya Seperti ini Oke Kalau mau dibuka juga Silahkan Seperti ini Nah untuk Sunroof Ini bisa dibuka Secara manual Seperti ini sahabat ya Tinggal ditekan ke atas Oke Dia buka Dan untuk Menutupnya Ini tinggal kita Tekan ke bawah aja Seperti ini Jadi tekan ke bawah Seperti ini ya sahabat Oke Keren kan Halo Wuling Halo Nyalakan radio Oke Menyalakan radio Oke Seperti ini ya sahabat Seperti ini ya sahabat Halo Wuling Halo Kecilkan suara Oke Itu dia sahabat ya Coba kita perintahkan lagi Halo Wuling Halo Wuling Halo Matikan radio Oke Mematikan radio Oke Berjalan ya Kita coba fungsi lain Halo Wuling Halo Wuling Halo Nyalakan AC Oke Menginapkan AC Seperti ini ya Oke Coba kita yang lain Halo Wuling Halo Turunkan kaca jendela Oke Dia membuka Halo Wuling Halo Tutup kaca jendela Oke Bentuk jendela Pembangun jendela Oke Itulah sahabat Dari voice comment Dari Wuling New Cortez Dan kita lihat Di display ini sahabat Ini adalah fitur yang Fenomenal banget Di Wuling Dimana Ada fitur TPMS Time Pressure Monitoring System Dimana Kita bisa memonitor Tekanan angin ban Jadi Enak banget ya Sangat Berfungsi sekali Sangat bermanfaat sekali Dimana Hitungan detik Kita bisa tahu Bahan mobil kita ini Dalam kondisi Kurang angin Atau Gembos Yang luar biasa lagi Bedanya adalah Tampilan head unitnya Kalau di Wuling Almas Itu dia 10,4 inch Dia agak melebar Ke bawah Sedangkan di New Cortez ini Dia head unitnya 10,25 ya Sahabat Ini dia ya Sophisticated 10,25 Display 10,25 inch Ini dia ya Tampilannya Seperti ini Oke Ini dia Keren banget ya Sahabat Kalau terlalu gede juga Enggak cocok ya Dengan tempatnya Tapi ini Pas banget Disini Jadi fitur Tambahan disini Yang saya lihat Di bagian depan ini Yang pertama Tadi ada Voice Comment Yang kedua ada Yovi Internet of Vehicle Dimana kita bisa Menyalakan AC Menyalakan mesin Dengan menggunakan HP kita Settingannya gimana Pada saat Kita mendapatkan SNK Nanti dibawa ke Bengkel Oke Untuk disettingkan Yovinya Internet of Vehicle Sesuai dengan Data-data yang Di SNK Oke Dan yang kedua Tadi Itu yang kedua ya Ketiga Ini untuk tampilannya ya Tampilannya ini Keren banget gitu ya Disini ada Terus di bagian Depannya ini Di dashboard Depan Sama ya Tapi di tampilan Depannya ini Keren banget ya Disini juga ada Kalau lain-lainnya Ini tetap sama ya Seperti ini ya Oke Kalau yang ini Juga tetap sama Sahabat Ini dia Ini untuk USB charge HP Dan yang sebelahnya Ini untuk Flash disk bisa Nah ini untuk Power outletnya Disini sahabat Kalau ini ya tetap sama sih Dengan yang Sebelumnya Terus tampilan Disini juga Sama sih Disini Eco P parking Rear Netral Drive Sport Sport ya Sport ya Sport Oke ini EPB Electric parking brake Avia Automatic vehicle holding Nah ini ada tombol Juga tetap sama Tombol ini untuk On-off sensor parkir ya Karena mobil ini kan Ada sensor parkir Dua depan Empat belakang Jadi ini bisa Di On-kan Bisa di off-kan Pada saat mobil berjalan Ini untuk Matikan AC di belakang Ini tetap sama sih Mematikan AC Oke Nah kita Dia nyahut ya sahabat Ketika kita ngomong Langsung dia nyahut Dan AC Oke Coba kita lihat Di bagian belakang ya Sahabat ya Keren banget Sahabat Guling New Cortez Eksklusif Oke Dia serba hitam ya Sahabat ya Disini juga Ada ornament Dan warnanya ya Kayak keramik-keramik Gitu ya Keren banget Gitu ya sahabat Ini warna hitam ya Sahabat Waduh Keren banget Sahabat Ini bisa di Setel ya Sahabat ya Bisa di setel Disesuaikan dengan Posisi kita Oke Ini bisa disesuaikan Bisa dilipat Ini juga bisa Oke Ini Disesuaikan sama Oke Dan luar biasanya lagi Lihat kaki saya ini Gak ada Luas banget Kaki bisa Angkat-angkat ini ya Sahabat ya Ini goyang-goyang Disini bisa Dan di atas juga Ini cukup tinggi Sahabat Oke Jauh banget ya Masih ada berapa Sentimeter ya Di atas kepala saya Saya 170 Kurang lebih ya 170 cm Dan tambahan berikutnya lagi Sahabat Ini di depannya Ini ada namanya Multi-proposite tray Oke Ini dia Cara bukanya Sahabat Tinggal tekanin aja Ini dia Keren ya Sahabat Tinggal dibuka Nah Keren banget Jadi ini Multi-fungsi ya Multi-fungsi Multi-proposite tray Kenapa Jadi kalau ada laptop Disini tinggal Ditaruh disini ya kan Kalau ada makanan Juga taruh disini Ada Air minum Air gelas gitu ya Bisa ditaruh Di sebelahnya Dan ini luar biasanya lagi Sahabat Tidak hanya Di sebelah kanan ya Tapi di sebelah kiri Juga ada ini Tinggal ditekan aja Waduh Keren banget New Cortez Explosive Keren Super keren Oke untuk perbedaannya Yang di TPC Sahabat Ini gak ada ini ya Jadi untuk TPC ini Dia gak ada sunroof Dia gak pakai Kursi elektrik Dan dia gak pakai Multi-proposite tray Ini tadi ya Dia gak pakai ini ya Jadi kosong dia ini Oke kita lipat kembali ya Caranya seperti ini Selesai Ini juga Pelan-pelan ya sahabat ya Jangan terlalu kasar ya Supaya gak patah gitu ya Supaya awet lama juga Ini kita tinggal tekan gini sahabat Nah Keren banget kan Ini untuk AC nya disini sahabat Oke kita pindah Ke sebelah Luas-luas 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 Ini untuk AC nya Sahabat ya Untuk nyalakan AC disini Ini untuk USB Charge HP ada disini Jadi USB charge HP ada di Baris pertama Baris kedua Oke Ini untuk menyimpan HP Oke keren banget ya sahabat ya Kayak lagi ini Tadi kita buka Seperti ini Nah di bawah lagi ada ini Kak sahabat Wah keren banget sahabat Jadi Ini Dari plastik ya sahabat ya Kalau yang Sebelumnya Cortez yang Masih ada sekarang Yang cortez model lama Ini dia dari Kulit gitu ya sahabat ya Kulit gampang Ini ada Sama ya Jadi dari plastik bahannya Sama Ini juga tadi sama Kiri kanan juga Ada Jadi untuk simpan barang apa aja Yang sesuai dengan tempatnya ya Keren banget sahabat Keren banget Rugi kalau gak punya ya Silahkan hubungi marketing Enggak Atau boleh hubungi saya Dino 851-1038-2667 Ini sahabat Keren banget Keren banget Oke Ada ini Terus kita tengok ke atas Ini untuk AC nya Tinggal kita nyala disini ya Oke Ini untuk lampunya Sama aja Kita tekan sini Boleh Sini juga boleh Yang tengah gak Yang gak berfungsi Ini untuk Pembatas tengah ya Ini tekan sini Nyalak Ini Matikan gini Ini ada AC di baris Kedua Dan kita lihat di baris ketiga Sahabat Ini dia baris ketiga Sahabat Seperti yang saya bilang tadi Bahwa untuk Cas HP anda Sangat luar biasa Di baris pertama Baris kedua Baris ketiga Ini ada Ini disini ada sahabat Ini USB cas HP Dan sekaligus ada tempatnya ya Disini untuk naruh HP nya Dan disini untuk naruh gelas ya sahabat Dan di sebelah kanan ini juga ada Untuk menyimpan air minum Ini disini ada Waduh Ini luar biasa sekali sahabat Ini saya di belakang Bisa tiduran sahabat Ini dinaikkan gini sahabat Ada headrest ya Headrest nya luar biasa Ada tiga di belakang ya Memang untuk tiga orang ya sahabat Ini ya Keren Bisa tiduran ya Untuk luar kota Lebih nyaman banget sahabat Sambil narik-narik gini juga boleh Ya Dan Cortez ini luar biasanya Dia model kayak Kayak apa namanya Kayak terter gitu ya Jadi karena dia dari depan Sampai ke belakang Itu naik gitu ya sahabat Sehingga kita bisa lihat Video atau Kita bisa lihat GPS di depan Oke Oh iya Kita ngomong masalah perbedaan tipe C Yang tipe C nya Dia tanpa ada GPS Bahkan untuk yang Tipe tertinggi ini ada ya sahabat GPS nya Oke Kita lihat di bagian di luar ya Mobil ini Luas banget ya Sahabat ini Ini pun masih ada di atas sahabat Masih berapa cm ya Keren banget Keren banget Dengan yang terbaru ini Suka banget sahabat Karena apa Interior dalamnya ini keren banget Serba hitam Jadi gak keliatan kotornya Dan fiturnya juga Tambah Banyak ya Kita lihat di depan ya Ini ya Untuk bandnya Good Gear Ring 16 ya sahabat Keren banget Ini dia Sudah cakram depan belakang Ini untuk band depannya Oke Ini untuk band belakangnya ini Good Gear Ring 16 Tampilannya Keren banget Pengisian belakang ada di sebelah kanan ya sahabat ya Berapa liter Jangan lupa Maksimal 52 liter Ini di bagian atas Di bagian atas ada Roof Rage Ada Arten Ada Hype Mom Stop Lab Dan ada Viper Oke Ini ada lampu belakang di kiri Ada lampu belakang di kanan Ada tulisan Cortez Turbo Dan Ini dia Logo Emblem V V nya Farna Silver Sebelumnya dia Warna merah Oke Emblem V V artinya 5 berlian 1,2,3,4,5 Oke Kita lihat New Cortez Ada Kamera Kamera parkir di belakang Oke Ada tulisan Bullying Ada sensor parkir 4 1,2,3,4 Oke Untuk Bancaret Dia ada di bawah Sahabat ya Bagasi dari Bullying New Cortez Sama ya sahabat ya Sama Tapi yang lebih Lebih menariknya lagi Ini di Dalam Interior dalamnya Coba kita lihat Ini serba hitam ya sahabat Ya Bawahnya hitam Dan di atasnya ada warna Krem Ya Sehingga Di bagian bawah ini kan ada Terhubungan dengan penumpang Jadi Tidak kelihatan kotor Sahabat ya Kita lihat di bagian kiri Untuk gantungan Misalnya beli jus Beli makanan Beli soto Apa gitu sahabat ya Ini Untuk lampu balasi Begitu buka Langsung nyala Dan di sebelah juga ada Ini dia sahabat Oke Dan untuk donkrak Ada di sini Oke Dan Cara bukanya ini Sahabat Mudah Tinggal kita tekan Seperti ini Kita buka Lalu ini pegangannya Ya Diangkat Seperti ini sahabat Oke Dan jangan lupa Ini harus dipasang ya sahabat Jadi kiri-kiri harus dipasang semua Supaya Barangnya tidak catur Dan tidak Memporandakan ya Barang-barang bawaan kita Oke Harus diunci dengan baik Dan benar Dan Kalau ini tidak dipakai sahabat Ini jangan dilepas gini ya Karena kalau posisi dilepas gini Ketika mobil jalan Ini dia akan bunyi terus Sahabat Ini mengganggu Jadi ini dipastikan Dimasukkan ke dalam Kotaknya Oke Untuk menutup kembali Kita tinggal Seperti ini Oke Lalu kita tarik Seperti ini Seran sahabat Di belakangnya ini Enak banget Bisa buat sandaran Seperti ini Sama saja sahabat Di belakangnya juga ini Ya Ini yang 40 60 40 Sama Seperti ini Oke Sama juga Ini harus dimasukkan Dari sini Tembus sampai sini ya Sahabat Kalau tidak dipakai Harus dimasukkan Iya Iya Ia akan bergoyang Terus Kena besi lain Bunyi Tidak terkaruan Sahabat Mengganggu Oke Kita tarik Di sini Oke Keren banget Sahabat Ini untuk Buka ban seretnya Ini Tidak Ada di sini ya Tinggal diputar ke kiri Jadi dengan menggunakan kunci Di sini ya Sahabat ya Oke ini dia Untuk buka ke kiri Untuk nutupnya ke kanan Jadi jangan bingung ya Untuk buka bannya Jadi ban ada di Bagian bawah Tutupnya Pelan-pelan Sahabat ya Pelan-pelan Dengan tenang dibanti Oke Seperti ini Ini kelebihan dari New Cortez IPL Ya yang tertinggi Dia di sebelah kiri Kanan Ini kursinya elektrik Sahabat Untuk IPC Kursi elektrik Tidak ada Sahabat Baik di kiri Maupun di kanan Jadi ini untuk Kedepan Tinggal dipetan Untuk ke belakang Tinggal dipetan seperti ini Untuk sandarannya Tinggal dipetan seperti ini Ini untuk ke belakang Oke Ini untuk buka Bagi penyimpanan Barang tambahan Seperti ini Oke Ini tinggal dibuka Oke Airbag ada di sini Ada di setir Ada di samping kiri Dan samping kanan Untuk IPC Airbagnya Dia hanya di depan Di sini sama di setir Oke Keren banget Ini dia Dan speakernya Untuk IPL ini Ada 6 Sedangkan untuk yang IPC Speakernya dia 4 Oke Sekarang kita lihat Di bagian mesin Tawat Mesin dari Buing Baiknya Fortez Fortez IP S IPC Mampu Almas Almas Smart and Doe Almas Exclusive Almas Car SLS Pro Yang namanya Fortez sama Almas Itu merindah sama Untuk garansi mesin Dan transmisi Dari Buing Ya bukan hanya Fortez Rata-rata semua Mesin dari Buing Jadi ada Formula Ada Fortnero Fortez Almas Itu 5 tahun Atau 100.000 km Mana yang Diketik dulu Oke Keren banget New Surabaya Halo sahabat Ini kita berada di Dealer Bulling Motor Surabaya Dealer Arista Bulling Arista Ini adalah sales counter Cantik-cantik Halo Ini namanya Putri Cantik banget ya Putri Yang sebelah ini Namanya Dita Yang sebelah ini Pak Ade Ya kameraman Terima kasih Mas Ade Tadi sudah mengambil gambarnya Ini dia Cortez TPL Yang Sebelumnya Yang lama ya Sahabat Ini dia Tampilannya Nah cortez ini Belum ada Voice comment Dan Belum ada IOV nya Oke Tampilan interior Di dalamnya Kita lihat Beda ya Sahabat Yang tadi Itu Tampilan interiornya Warna Serba hitam Kita lihat Ini di depan Ini Dashboardnya Juga beda Oke Nah kita lihat Di bagian belakang Ini dia Beda ya Sahabat Oke Ya Jadi Perbedaannya Dengan yang baru Dengan yang lama Pertama tadi Ada Voice comment Yang kedua Ada Internet of vehicle Yang ketiga Ornament Dari Ini ya Dari Dashboardnya Oke Dan tempat duduk Joknya juga Serba hitam Oke Thank you Sahabat Terima kasih Dan lagi Terima kasih Jangan lupa Write Comment And Subscribe sub indo by broth3rmax Bersambul